Dan seringkali Nabi SAW kalau sholat Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein masih kecil Datang Sayyidina Hasan, datang Sayyidina Hussein Melihat Nabi sujud kayak gitu Wah kesempatan untuk naik di atas punggung Nabi Dinaikin punggung Nabi Yang satu di lehernya, yang satu di punggungnya Nabi sujud Apa Nabi marah? Apa Nabi? Wah enggak Dibiarkan sama Nabi Sampai turun sendiri mereka Sudah bosan di atas punggung Nabi baru mereka turun Jadi bukan tarik-tarik kalau kita mungkin Sholat-sholat diganggu Tapi Rasulullah SAW akhlaknya beliau Masya Allah Sampai sahabat mengatakan Ya Rasulullah tadi anda lama di waktu sujud ya Rasulullah Rasulullah cerita Tadi aku waktu sujud Datang puteraku Hasan Wah Hussein naik di atas punggungku Naik di atas leherku Maka aku tidak ingin untuk Ya memerintahkan atau menghentikan apa yang mereka inginkan Sampai mereka sendiri yang turun dari pada punggung dan leherku Bahkan sempat Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ketika masuk ke rumah Nabi SAW Dan ternyata apa yang dilihat Sangat mengherankan Ternyata Nabi itu menjadi kuda-kudaan untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Jadi kayak sujud itu jalan Yang di atasnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Nah naik di atas punggung Nabi ini Punggung Nabi ini bukan punggung orang biasa Ini punggung yang pernah Kesidratul Muntahai ini Punggung yang pertama berjumpa dengan Allah SWT langsung Dinaikin oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Ya maka di saat itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan Kepada mereka berdua Ni'mal markub Markubuhuma Hei wahai kalian berdua Enak ini ya Sebaik-baik kendaraan adalah kendaraan anda kalian berdua ini Ada kendaraan yang lebih baik dari punggung Nabi Muhammad SAW Maka Nabi pun menjawab apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq Dan Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan Ni'mal markubuhuma Dan sebaik-baik orang yang mengendarai kendaraan adalah mereka berdua yang di atas ku ini Jadi lanjutkan jalan lagi di atas punggung Nabi Itu bagaimana Nabi di rumah Bercanda dengan keluarganya Anak cucunya Dengan istrinya Bukan Nabi SAW selalu fokus Masuk rumah Tetap tegang Hanya bisa memerintah Bentak-bentak Hanya bisa marah-marah Nabi bermain Hatta dengan istrinya pun bermain Berjanda Tapi di waktunya Khususnya dengan keluarganya Khususnya dengan keluarganya Khususnya dengan keluarganya